Hai Bintang Bintang, nama aku Nisha Lelani, apa kabar nih kalian di rumah? Pasti sekarang bosen dong di rumah terus ya, apalagi sekarang masa-masanya pandemi. Nah, tapi itu harus tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker harus ya. Nah, intinya harus bisa jaga imun deh, harus seneng-seneng, apalagi kalau kalian di rumah bosen ya. Nah, aku rekomendasiin deh nih, install TikTok sekarang. Kalau misalkan kalian install TikTok, pasti kalian senang menghibur, apalagi di TikTok itu bisa menghibur diri sendiri kan ya. Nah, aku nih ya, kalau misalkan di TikTok, pasti munculnya FYP dong, pasti kalian tau kan FYP itu apa? Pasti disitu ada lagu-lagu lama. Nah, sekarang nih ya, aku lagi pengen wawancara ini, pencipta lagu lama, yaitu Benny Ashar. Nah, kalian pengen tau gak? Oke, ikutin aku ya. Mas, nampak naiknya dong, rumah Benny Ashar di mana ya? Oh, kelewat. Dimana ya, Mak? Ada ntar, kalau mau saya kasih kunjung. Mau? Oh iya, mau ada. Mau dianterin ya? Iya. Nah, ini rumahnya Om Benny nih, silahkan. Nah, ini rumahnya Om Benny nih. Apa sih ya, Pak? Sama-sama. Nah, ini teman-teman rumahnya Om Benny. Aku dekat-dekat banget, ingin mau cariin dia. Yaudah, yuk. Permisi. Permisi. Om Benny. Ini mau nyari siapa ya? Jari Om Benny nih, Om. Oh, Benny yang mana nih? Benny Ashar. Oh, kalau Benny Ashar saya sendiri. Oh, Om sendiri. Oh, iya. Ini aku disini nih mau cariin Om ini, boleh gak? Oh, boleh banget. Boleh banget. Moga-moga, silahkan masuk ya. Silahkan masuk. Nah, teman-teman. Sekarang di samping aku ada Om Benny Ashar nih. Nah, lebih senangnya lagi. Aku udah ada di studio tempat kerjanya Om Benny. Nah, sekarang ini tuh aku pengen tau lebih banyak tentang Om Benny ya nih. Nah, kalian pengen tau gak tentang pertanyaan apa aja yang aku pengen nanyain? Sini, ikutin ya. Nah, Om, aku pengen tau lebih banyak nih tentang Om. Boleh gak, Om? Gak boleh. Gak boleh. Gak mungkin. Gak boleh. Gak boleh. Gak mungkin. Gak boleh dong. Boleh. 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 Silahkan. 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 Aku sempat baca-baca nih. Kalau Om itu... Eh, baca dimana? Eh, di Google lah, Om. Oh, di Google. Gimana lagi? Nih, aku baca-baca nih. Kalau Om itu dapat penghargaan 9 Golden Records sama 2 Platinum. Iya gak sih, Om? Bener gak sih? Ya, katanya mbak Google. Ya, terus lanjut. Nah, gimana sih? Kok bisa dapat penghargaan sebanyak itu? Satu aja usahanya udah banyak banget dong. Apalagi 9 Golden Records sama 2 Platinum. Boleh ceritain gak, Om? Gimana sejarahnya nih, Om bisa dapat penghargaan sebanyak itu? Oke, oke ya. Jadi, begini ceritanya tuh, Nesha. Itu ceritanya tuh panjang sekali. Panjang sekali. Panjangnya semalam tuh, Om? Om itu sudah bermain musik. Sampai sekarang nih, ya sekitar sudah lebih dari 35 tahun. Widih. Ya, 35 tahun. Dan berkipa dalam bidang musik, baik penciptaan lagu, maupun bermain di aransmennya musik, sebagai arrangernya, maupun modifikasinya, kan begitu loh. Nah, kalau mau nanya cerita tentang bagaimana tuh sejarahnya bisa mendapatkan 9 Golden Records dan 2 Platinum. Bahkan, kalau mau saya tambah lagi, belum di tradisional sendiri, lagu-lagu tradisional itu juga ada juga beberapa penghargaan juga termasuk kelasnya Golden Records juga. Ya, itu ceritanya sangat panjang sekali. Nah, yang mau pengen Om tanyakan sekarang. Mulainya dari mana, kan gitu. Mulainya kan dari mana. Mulainya dari mana. Harusnya nih yang nanya kamu dong. Mulainya dari mana. Ya, sudah nih Om langsung jawab aja ya. Kalau misalkan ini kan dulu sejarahnya, awal mula sebelum mencipta lagu. Sebelum mencipta lagu, Om dulu, apa namanya. Om ini kan dari Solo ya, dari Solo, Jawa Tengah. Solo, Jawa Tengah. Sebelum hijau ke Jakarta, itu banyak sekali. Nanti akan om ceritakan kaitannya dengan sekian jumlah lagu. Memang kita awalin dulu, Om. Awalin dulu dari kota Solo. Sebelum om menciptakan lagu, ya tentunya Om dulu tuh masih, ya namanya waktu itu masih seumur-umur kalian itu. Masih senang main musik. Dulu kan main sok songan. Main band. Ya, grup kan begitu. Nah, itu waktu itu. Masih posisi di Solo. Namun pada waktu bikin grup itu pun, juga sempat juga Om banyak menciptakan lagu juga di Solo. Dengan teman-teman yang ada di Solo. Sebelum om hijrah ke Jakarta, itu dulu om sudah di Solo pun juga pernah membuat album. Membuat album itu juga beberapa album juga yang ada di Solo. Oh, gitu ya. Itu juga selain di Solo, juga ada di Jogja, maupun di Semarang, maupun di Surabaya. Tapi tidak populer lagunya, nggak populer, nggak meledakkan gitu nih. Nggak meledakkan gitu nih. Kalau dihitung jumlah bikin lagunya, ya udah ratusan lah, mungkin seribuan ada tuh lagu ya. Nah, tapi dari sekian banyak yang berhasil, yang berhasil bisa tembus ke pasaran. Karena dulu tuh, jaman kaset, jaman kaset itu ada standarnya golden record itu omsetnya tuh berapa ratus ribu. Misalkan golden record 300 ribu sampai 800-900 ribu itu masih golden record. Lanjut, nanti kalau 1 juta kopi ke atas itu baru platinum. Tidak mudah. Nah, kita waktu dulu tuh sebelum kita mendapatkan golden record, om itu juga dari Solo waktu itu juga selain ke Jogja, ke Semarang, maupun ke Surabaya, om juga langsung bicara ke Jakarta dulu. Itu om ceritakan dulu riwayatnya. Om ke Jakarta itu pun nggak sekali om itu di Jakarta itu langsung bikin lagu, langsung berhasil. Tidak juga. Berarti ada prosesnya. Prosesnya. Karena itu akan berkaitan nanti sampai kenapa itu dari tercipta lagu itu. Sebenarnya lagu itu banyak tercipta lagu itu banyak tercipta dari, ngambil dari sisi kehidupan om. Sebagian sisi dari sisi kehidupan dan diterjemahkan dalam bahasa lagu. Bukan begitu, gitu Nesha. Siapa aja sih yang membantu om sampai mencapai titik itu gitu? Ya sebelum membantu, sebelum siapapun yang membantu, itu dulu gini Nes, waktu om bikin lagu dulu, ini kita cerita tadi kan kamu nanyanya kan bikin lagu yang berhasil ya, yang 9 golden record dan 2 platinum itu kan? Nah, kan tadi ya kamu tanya itu. Makanya om mau jawab dulu. Tadi om udah bilang, kalau kita mau bicara 9 golden sama 2 platinum, kok kesannya Benny Asher cuma bikin 11 lagu kan gitu? Jadi om juga mau cerita, tidak kita mau cerita berhasilnya. Tetapi kegagalan om pun juga banyak juga kegagalannya om. Dari sekian ratus lagu om, itu kan boleh dikatakan 9 om dapat penghargaan, 9 golden record dan 2 platinum, dan ada beberapa juga yang istilahnya di bawah golden record sedikit, istilahnya kalau waktu dulu itu silver kan gitu. Silver itu di bawah 300 ribu zaman kaset kan gitu. Nah, itu bikin lagunya om berdasarkan satu cerita om sendiri. Jadi kehidupan om pada waktu itu bagaimana? Om itu merantau di Jakarta, posisi di Jakarta itu bagaimana? Om itu sudah bisa merasakan juga dulu ya, zaman dulu itu. Misalkan mau bikin lagu aja kita bingung, gitar aja masih senarnya pada putus gitu, mau tak rekam kemana, kan gitu nih. Padahal kalau dulu ngasih contoh dulu, seperti kayak gitu ya. Ini kalau om singkat, dulu pertama kalinya om dapat penghargaan itu, itu justru bukan dari Indonesia, malah justru dari Malaysia dulu. Waktu itu om dapat penghargaan waktu om bikin mimpi digigit ular ya, zaman dulu Inarawi dulu. Inarawi dulu itu kan termasuk salah satu penyanyi, ya toplah di Jawa Barat pada waktu itu kan. Nah, itu bisa melahirkan karya-karya om, itu judulnya yang mimpi digigit ular itu awalnya, yang pertama kali om dapat penghargaan, kan itu. Itu paling berkesan? Ya berkesan sehingga, karena masing-masing, masing-masing genre, kebetulan lagu yang berhasilnya om itu dari beberapa genre, bukan cuma satu genre, kan gitu loh. Contohnya apa, Jom? Misalkan, kalau genre pop, kan ada genre pop, ada genre pop dangdut, ada genre koplo, ada lagi dangdut, peroncong, dan lain sebagainya yang sifatnya itu modifikasi, kan gitu nih. Kalau yang pop Indonesia kan itu juga ada ya, misalkan nih, Berdiri Bulu Romaku itu yang dinyanyiin sama Hetiko Sendang. Berdiri Bulu Romaku, merinding kulit tubuhku, padanya dia berpujang dan cinta khusus buatku, katanya sepanas matahari. Berdiri Bulu Romaku, 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 Terus kau tercipta dari tulang rusukku Untuk siapa aku dilahirkan Aku pun tercipta untuk siapa Aku lahir untukmu Aku tercipta untukmu Kita adalah satu Itu yang maya yang jelas sama muklas Dewi Purwati yang nyanyi itu Bang Kutua jadi saksi Bila aku duduk disini Ku ingat belayan sayangmu Disini di bangku ini Seminggu yang lalu Ada memori kau dan aku Saling lepas rinduku dan rindumu Saat kau kecil pipiku Terasa jantungku melayana Berdebar, debar di darat Saat cemari tanganku Kau kecil dengan mesra Aduh sepanas api yang biru Terasa jantungku dan rinduku Masamu Masihkah kau ingat Sesirik Kau belayang putaran Masa Kau nyatakan Cinta setia Sungguh indah Dan seterusnya Nah kaitannya Yang pop dangdutnya Misalkan Dimana ada kamu Dimana ada kamu Disitu ada aku Yang nyanyi itu Mbak Edi Diana Itu kebetulan Pop dangdut itu Pertama kali Kita lahirkan jenis musik Pop dangdut Itu cikal bakal Itu cikal bakalnya Musik-musik Sampai Sampai sekarang Modifikasi campuran Antara pop dangdut itu Justru cikal bakalnya Itu dari Waktu bikin Dimana ada kamu Disitu ada aku Edi Diana Yang itu nih Sudah menjadi surah Diriku ini milikmu Karena ku diciptakan Dari tulang lu Masukmu Kemana Pengkau Pergi Aku kan Disantimu Ada lagi Ada lagi Dian Piscesa Ada lagi Satu selain itu Juga ada banyak Monela Regar Rano Karno Dan lain sebagainya Itu banyak Itu kalau Bisa di Kalau aku ceritakan Gitu kan Kebanyakan Kelamaan kan Itu nih Bisa dilihat Nanti di Google Atau di Youtube Atau dimana Kan gitu Nih om Aku pernah datang Ke satu acara nih Ke pesta gitu deh Nah aku denger nih Kayak ada lagu Bulu-bulu Bulu-bulu Apa gitu om Bulu kata kali yom Bisa aja om Tapi itu lagunya Enak banget Asik banget Sumpah Nah pas aku cek Itu Peciptanya itu Beni Ashar Iya kan Nah pas aku datang Ke rumah Ternyata Beni Ashar nya Udah Gak muda lagi Kirain aku yang Nyitain milenial Gimana tom Ya Jadi Ya memang Kenyataannya Ya seperti itu Jadi ya Itu Lagu judul Berdiri Bulu romaku Itu Tahun Tahun 87 ya Tahun 87 Kamu lahir tahun berapa Coba yuk Aku tanya dulu Kamu lahir tahun berapa Tahun segitu Aku belum lahir om Oh iya Kalau masih ada di langit Masih ada di langit Nah Itulah Itu Kalau berdiri bulu romaku Yang dibawakan oleh Hetiko Sendang Ya Itu Itu Sangat Wah apa ya Boleh dikatakan Sangat meledak banget Sangat meledak sekali Bahkan itu Di perusahaan Itu kebetulan Beliau itu Itu lagu itu Produksinya musika studio Ya Itu sampai cuci kudang Boleh dikatakan Sudah Sudah Termasuknya itu Sudah Platinum ya Sudah diatas Satu juta keatas Dan bahkan Bahkan Sampai detik Ini pun Sampai detik Ini pun Sampai detik Sekarang ini Saya Apa namanya Di Wawancara Di sini Ini ada Tiga lagi Judul lagu Yang sama Berdiri bulu rumahku Yang Dinyanyikan juga Oleh Para milenial Melenial Sekarang Ini Dengan versinya Ya beliau Beliau semua Versinya Melenial Semua Padahal Sebelum Sebelumnya Sebelum Sebelumnya Juga para Melenial itu Juga Banyak Banyak yang Membawakan Lagu-lagu Berdiri Bulu rumahku Ini Di versi Mereka Sendiri Sudah Tidak Terhitung Jumlahnya Kalau 100 Versi Lebih Ya Itu Mau Di versi Apapun Memang Anak-anak Sekarang Tahunya Berdiri Bulu rumahku Ini Pusat Ini Lagu terbaru Padahal Hei Kamu Belum Lahir Lagu Ini Sudah Ada Kan Gitu Iya Tapi Karena Pengetahuan Karena Pengetahuan Para Melenial Itu Kurang Memahamin Bagaimana Sejarahnya Lagu-lagu Indonesia Dia pikir Lagu-lagu Itu Udah Lagu-lagu Masa Kini Padahal Lagu-lagu Yang Zaman Dulu Sama Masa Kini Sebenarnya Sama 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 Yang Membedakan Adalah Teknologinya Teknologinya Saja Lagu Itu Dari Dulu Belum Lahir Sampai Detik Ini Coba Kita Perhatikan Semua Lagu-lagu Topiknya Dunia Sama Semua Itu Artinya Apa Artinya Kalau Sudah Dibilang Lagu Tidak Ada Tidak Ada Bilang Ini Lagu Jadul Ini Lagu Masa Kini Tidak Ada Sama Saja Justru Yang Melenial Ini Yang Melenial Itu Yang Bilang Ini Lagu Yang Masa Kini Padahal Itu Lagu-lagu Zaman Kau Belum Lahir Aja Sudah Ada Cuman Dia Musikan Dimusikinya Dengan Cara Sekarang Terus Dengan Gaya Nyanyinya Sekarang Kan Begitu Tapi Cukup Apresiasi Apresiasi Ya Begitu Yang Kreatif Itu Sudah Melenial Kreatif Bagus Panget Itu Aku Pernah Dengar Selain Bulu Romaku Berdiri Bulu Romaku Itu Aku Pernah Dengar Lagu Asik Sumpah Oh Itu Yang Kau Tercipa Dari Tulang Rusuk Yang Duet Dengan Maya Angel Yang Cukup Booming Juga Banyak Yang Di Disco Dikoplo Dikoplo Diversi Keroncong Versi Bosas Versi Segala Macem Segala Macem Tapi Lagunya Enak Banget Nah Aku Pengen Tahu Dong Kepo Dih Aku Dih Ceritanya Gimana Sih Bisa Sampai Bikin Lagu Itu Gitu Jadi Lagu Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk Itu Sebenarnya Om Bikin Lagunya Ya Sebenarnya Sudah Lama Sudah Lama Pada Waktu Itu Belum Kita Kasihkan Aja Ke Produser Itu Kan Sejarah Itu Sejarah Waktu Itu Bikin Lagu Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk Itu Sebenarnya Om Lagipas Kebetulan Baca 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 Gak Tahu Disitu Ada Kitab Kitab Itu Terus Selain Baca Kitab Juga Ada Cerita Cerita Yang Lain Bahwa Bahwa Sosok Sosok Perempuan Itu Diciptakan Dari Sebuah Tulang Rusuk Pria Kan Gitu Nih Asalnya Seperti Itu Tapi Kok Bahasa Itu Kok Melawan Arus Orang Pada Jalan Ketimur Om Jalan Ke Barat Orang Banyak Jalan Keselatan Om Jalan Ke Utara Kan Gitu Nah Sering Melawan Arus Zaman Dulu Kan Model Lagu Lagunya Terutama Model Lirik Lirik Itu Nah Ini Ceritanya Om Melawan Arus Sehingga Sehingga Om Membuat Lagu Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk Untuk Siapa Aku Dilahirkan Ke Dunia Fana Sayang Nah Yang Begitu Begitu Itu Ceritanya Yang Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk Nah Ada Lagi Yang Yang Apa Namanya Yang Hampir Sejenis Itu Contoh Lagi Misalkan Dimana Ada Kamu Disitu Ada Aku Yang Bikin Pop Dangdut Itu Akhirnya Jadi Meredak Sehingga Jadi Apa Namanya Sebagai Pendobrak Pertama Kali Lahirnya Pop Dangdut Di Indonesia Itu Lagu Itu Ceritanya Sebenarnya Ceritanya Om Itu Dimana Dimana Kamu Disitu Ada Itu Ceritanya Om Itu Jangankan Makan Jangan Kan Makan Sehari Seminggu Tak Makan Sehari Juga Mau Kan Itu Nah Itu Ceritanya Om Dulu Tidak Begitu Dulu Sejarahnya Om Ingat Sejarahnya Om Itu Ceritanya Om Sebenarnya Dimana Ada Kamu Disitu Ada Sejarah Itu Om Menceritakan Bagaimana Seorang Kesetiaan Kesetiaan Pasangan Laki Perempuan Ini Bagaimana Rasa Kesetiaan Walau Dalam Keadaan Susah Dan Keadaan Senang Tapi Tetap Menyatu Pada Waktu Kebanyakan Ah Lu Tidak Punya Apa Kabur Kan Itu Ah Lu Punyanya Itu Ah Gue Tidak Mau Nah Ini Om Menceritakan Bagaimana Kesetiaan Dalam Dunia Cinta Kesetiaan Antara Dia Dan Wanita Itu Seperti Itu Nah Dikaitkan Dengan Musik Dengan Dikaitkan Musik Ini Ada Pop Ada Dangdut Itu Itu Digabung Memang Berjita Waktu Itu Zaman Dulu Zaman Di Gelodok Dulu Zaman Di Gelodok Tempat Kumpulnya Para Pencipta Lagu Dan Musik Itu Di Gelodok Jakarta Itu Teman 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 Pop Itu Melompok Sendiri Di Sebelah Sudut Sana Terus Nanti Kelompok Yang Dangdut Di Sudut Jadi Kayaknya Gak Bisa Bersatu Nah Om Berfikir Gimana Caranya Menyatukan Teman Teman Pop Sama Teman Temannya Dangdut Awalnya Berfikirnya Seperti Itu Akhirnya Om Bisa Terinspirasi Dari Situ Bikinlah Musik Yang Orang Pop Itu Juga Butuhkan Teman Teman Dari Pemusik Dangdut Teman Teman Pemusik Dangdut Juga Butuhkan Pemusik Dari Pop Kita Kolaborasi Ya Memang Pada Waktu Awal Pro Kontra Kan Biasa Tapi Kenyataannya Setelah Berhasil Malah Itu Menjadikan Sampai Detik Ini Gitu Loh Sejarahnya Oh Gitu Nah Om Kalau boleh Tahu Ya Om Title Om Itu Sebagai Apa Artis Atau Produser Mungkin Apa Jadi Begini Nessa Om Itu Sebagai Komposer Sebagai Pencipta Lagu Bisa Sebagai Juga Sebagai Eranger Musik Sebagai Ya Pemusiknya Bahkan Yang Satu Set Sampai Sampai Ketingkat Ketingkat Videoclip Sampai Tingkat Ke Videoclip Om Juga Sebagai Kameramen Juga Iya Pernah Ya Bukan Pernah Ya Banyak Sekali Karya-karya Om Juga Di Bidang Kameramen Videoclip Maupun Sebagai Editing Nah Selain Itu Juga Sebagai Produser Iya Sebagai Produser Banyak Kita Juga Banyak Produksi Produksinya Sebagai Pengorbit Artis Ya Banyak Juga Artis-artis Yang Kita Orbitkan Gitu Loh Selain Itu Juga Selain Itu Selain Sebagai Produser Selain Sebagai Produser Dan 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 Bahkan Kedistributor Pun Pernah Kedistributor Juga Gitu Loh Jadi Semua Rasanya Juga Sebagai Sebagai Seniman Ini Udah Dari Hulu Ke Hilir Bahkan Sampai 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 Kita Mau Jadi Produser Itu Pun Bahkan Kita Sebiasanya Kalau Produser Kan Bisa Turun Kelapangan Ke Market Sampai Ke Pelosok Pelosok Itu Sudah Sampai Gimana Sebenarnya Market Sampai Kita Pelajarin Sudah Lakukan Semuanya Banyak 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 Bukan Cuman Hanya Sebagai Composer Sebagai Bukan Cuman Sebagai Composer Penata Musik Ataupun Sebagai Apa Namanya Produser Dan Sebagainya Tapi Satu Poin Satu Sisi Lagi Om Ini Juga Menciptakan Genre Juga Ada Beberapa Genre Yang Om Ciptakan Apa Aja Tom Ya Banyak Misalkan Kita Mau Genre Pop Dangdut Kita Memodifikasi Koplo Koploan Kan Gitu Alat Jarana Alat Jandutan Agara Segala Macem Banyak Itu Nanti Di Youtube Di Youtube Banyak Model Model Saksa Ajar Musik Seni Bebas Kalau Cuman Kalau Kita Cerita Kalau Jaman Dulu Musik Dibatasin Ini Musik Begini Harusnya Begini Yaitu Yang Batasin Produser Kan Gitu Padahal Sebenarnya Musik Itu Bebas Nah Makanya Kenapa Sekarang Ini Indonesia Sudah Beraneka Macam Genre Nah Itulah Bebas Nah Kalau Boleh Tahun Ya Om Modifikasi Itu Apa Si Om Isha Pengen Tau Modifikasi Itu Ini Pengabungan Sebenarnya Sederhananya Ini Satu Gelas Kopi Ini Satu Gelas Susu Nanti Buang Separuh Separuh Dituangin Campur Kan Jadinya Ngomongnya Kan Jadi Apa Kopi Susu Jadi Mengoplos Mengkombinasikan Mengkombinasikan Begitu Nah Seperti Itu Cuman Itu Bahasanya Nanti Di Bahasa Musik Orang Biasa Orang Musik Yang Paham Oh Gitu Ya Om Ceritanya Iya Sebagian Itu Cuman Cerita Sebagian Kecil Aja Sebagian Ya Kalau Mau Cerita Yang Sebenarnya Sampai Sampai Tuntas Itu Ya Bisa Seharian Ini Cuman Garis Besarnya Aja Garis Besarnya Aku Pengen Nanya Lagi Nih Boleh Nggak Boleh Tanya Siapa Aja Si Yang Nemenin Om Ini Yang Membantu Om Sampai Sesukses Ini Gitu Ya Tentunya Nessa Yang Bantu Om Sampai Keberhasilan Ini Ya Tentunya Nomor Satu Adalah Keluarga Ya Istri Saya Dulu Kalau Sebelum Aku Punya Anak Tentunya Itu Dan Kawan Kawan Semua Kawan 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 Semua Dulu Kawan Kawan Kita Juga Banyak Ya Baik Yang Dari Daerah Mungkin Dari Solo Dari Jogja Semarang Surabaya Dan Teman Teman Yang Ada Di Jakarta Itu Banyak Juga Menolong Kita Juga Terutama Kawan 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 Juga Di Musik Kawan Kawan Yang Bisa Kita Ajak Untuk Berbicara Itu Yang Sekali Yang Banyak Sekali Membantu Membantu Untuk Bisa Mewujudkan Gagasan Gagasan Om Oh gitu Ya Om Ceritanya Eh Tante Makasih Banyak Oh ya Aku Pengen Nanya Ini Ayo Apa Nih Apa 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 Nih Ini Senyum Iya Ini Istri Kemberapa Nih Istri Pertama Dan Istri Terakhir Ini Sejarahnya Waduh Waduh Tadi Yang Kamu Tanyain Tadi Itu Sebenarnya Ada Kaitannya Sama Tante Gitu Gimana Ceritanya Tante Ini Juga Artis Tanya Sendiri Artis Apa Ini Gimana Ceritanya Kenapa Bisa Sampai Sama Istri Om Sekarang Itu Ceritanya Kan Panjang Sebenarnya Kamu Tadi Harusnya Ngomong Om Dulu Gimana Om Tadi Kamu Nanya Om Tadi Harusnya Gimana Om Dulu Awalnya Pertama Bikin Lagu Terus Jadi Pencipta Lagu Awalnya Gimana Om Harusnya Kamu Tadi 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 Latihannya Sudah Begitu Kamu Nanya Tidak Begitu Ayo Tapi Ngomong Anak Istrinya Jadi Gini Ceritanya Sama Tante Ini Kamu Belum Kenan Siapa Tantanya Siapa 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 Tante Nining Suondo Jadi Tante Biasa Kalau Disini Di Kalangan Teman Temannya Om Semua Maupun Produser Yang Ada Di Jakarta Terkenanya Beliau Mbak Ning Kan Gitu Ini Ceritanya Dulu Begini Awal Mulanya Tadi Om Sedikit Insert Awal Mulanya Om Dulu Menjadi Pencipta Lagu Dulu Sebenarnya Om Tidak Pencipta Lagu Masuk Pencipta Lagu Kecelakaan Kan Gitu Boleh Dikatakan Kecelakaan Gitu Dulu Ceritanya Om Itu Dulu Motor Balap Gitu Iya Motor Cross Motor Cross Gitu Dulu Sering Itu Dulu Begitu Jadi Justru Sebenarnya Kenapa Om Menjadi Kok Tiba-tiba Bisa Pindah Gara-gara Tante Ini Dulu Gara-gara Tante Dulu Gara-gara Tante Dulu Sejarahnya Kenapa Om Jadi Pencipta Lagu Dulu Gitu Gara-gara Ngerayu Beliau Ini Sebenarnya Bikin Lagu Bikin Musik Bikin Aku Kebetulan Tante Senang 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 Nyanyi Kan Gitu Nah Om Bikin Musik Bikin Musik Kok Bikin Musik Lagu-lagunya Orang Gak Asik Kata Hatinya Gak Kesampean Nah Bikin Lagu Sudah Belajar Belajar Bikin Bikin Lagu Sair Diarahkan Ke Tante Semua Kan Begitu Awal Mulanya Belajar Belajar Untuk Bikin Lagu Sejarahnya Dulu Sama Tante Tante Artis Juga Artis Rekamannya Beliau Juga Banyak Lagu Lagunya Beliau Lagu Lagu Jawa Lagu Lagu Jawa Album Beliau Cukup Sukses Seperti Album Salah Album Pipo Gendeng Rucak Jeruk Nemplek Dan lain Sebagainya Studio Rekaman Dulu Hasilnya Dari Beliau Hasilnya Dari Produksinya Produksi Lagu Lagu Daerah Zaman Campur Sari Dangdut Keroncong Yang Akhirnya Diikuti Wana Yang Kita Lahirkan Di Album Beliau Di Kelompok Honocor Di Daerah Itu Teng Klop Yar Salah Seperti Yuk Ora Dibayar Ngejos Tanjung Perak Mas Kapal Antri Salah Dibuka Mas 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 Di Lagi Jenang Gulayu Harane Yoglali Salah Dijoboyu Panjene Lagi Eneng Dijoboyu Haman Sampai Mas Sampai Pas Dibuka Mas Bumi Dibuka Selah Mas Dibuka Mas Dibuka Hai Guyu ngakak iu mamerti untuk tuku salah iu cacaipi tutu cuman lagu-lagu daerah lagu-lagu Jawa nah akhirnya sampai diikutin oleh jadi kempur gitu di kempur dan yang lain-lain sampai sekarang dari yang cikal bakannya beliau memang dulu tante aku bilang kenapa enggak orang tahu namanya tertau albumnya tapi jarang muncul memang om dulu yang larang itu dulu udah udah deh kamu kamu yang penuh tak bikinin album aja kamu nyanyi yuk anak-anak kan masih tetapi itu tapi nggak usah nggak usah pentas-pentas yuk udah mikir anak-anak aja yuk rekaman aja kan gitu rekaman aja pokoknya waktu itu ya memang aku ya enggak bener harusnya saya enggak boleh begitu ya harusnya ditampilkan juga tapi tak umpetin itu tapi iya tadi bilang takut ilang iyalah takut ilang dia ini bercanda kan gitu ya jadi kalau tante ini ya cukup albumnya kan ada juga ya album-albumnya beliau banyak itu selain selain di lagu daerah dulu di 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 Jakarta sini beliau ya kelompok trio musika yaitu terimakasih teman adit obi hari topeng itu ceweknya ya mbak kantan dan neng itu kalau ini dulu kebenaran disini neng ashar kan gitu nih begitu terus laku zaman dulu kan ada juga produksi-produksi cover version gitu ya ya termasuk salah satunya artisnya ya beliau ini ya itu ya ya beliau nya ya kayak begini tapi biar kayak begini tuh cantik sekali iya kan begitu itu titik tanda lah kamu kan mau nanya gimana dan dulu tanyain aja sama tantemu gitu banyak deh nih giliran kamu duduk sini dulu gantian gantian kamu duduk sini tante aku pengen nanya nih apa bener ya tadi Om Ben tuh jadi pencipta lagu gara-gara tante awalnya ya bener itu dulu tuh dia dari ini suka motor-motoran itu yang membalap itu makanya dipanggilnya Benny racing dulu itu terus kebetulan tante sendiri senangannya nyanyi ya terus bikin-bikin lagu akhirnya tak kiring lah nyipta-nyiptain lagu gitu ceritanya emang begitu adanya ngerayu gitu ngerayu ulung gitu nah dulu nih judul lagu apa yang menurut tante paling berkesan gitu kalau lagu yang paling berkesan itu judulnya dimana ada kamu disitu ada aku cerita tentang om sama tante ya waktu sengsaranya dulu istilahnya nggak langsung begini kan dulu kebetulan yang nyanyiin si Edi Diana jadilah judulnya itu dimana ada kamu disitu ada aku itu yang paling ngetrend waktu itu itu ceritanya Indonesia itu biarkan sampai tidur beralas koran sama itu apa syairnya kan juga gitu kan beralas koran sehari makan sekali itu bener-bener aduh terjuangan banget sih terjuangan dan doa bener-bener dan akhirnya sukses itu iya Nesha kecet apa sih yang tante ingini buat om Ben untuk kiat-kiatnya ya semoga om Ben tetap tetap maju tetap berkarya tetap karyanya disenangin semua kalangan musik lah gitu Oh jadi gitu ya Om ya ternyata eh apaan ini ayo Nes tapi ngomongin apa ya ngerasain ngerasain om ya nyanyian nyanyi eh eh i